Operasi simpatik yang dilaksanakan serentak di seluruh tanah air ternyata tidak hanya menjaring pengendara yang tidak memiliki kelengkapan. Di Banjar, negara Jawa Tengah, polisi juga menjaring pedagang gerobak yang memakai bau jalan untuk berjualan. Sejumlah pedagang gerobak mie ayam, gorengan, dan puluhan pedagang kilima ini terjaring dalam Operasi Simpatik Gabungan 2017 yang diselenggarakan oleh Mapolres Banjar, negara Jawa Tengah. Polisi melakukan operasi dengan berjalan kaki sejauh 2 km bersama Satpol PP mengisir pedagang yang berjualan melanggar aturan. Banyaknya pedagang yang menggunakan jalur kendaraan serta tidak mematuhi tempat seringkali menyebabkan terjadinya kecelakaan dan menghambat arus lalu lintas. Pedagang terjaring selanjutnya dikumpulkan dan diberi sanksi teguran untuk memindahkan pedagangan mereka dari lokasi Operasi Simpatik 2017 ini akan dilaksanakan hingga tanggal 21 Maret mendatang. Dalam melakukan operasi simpatik, polisi akan menggunakan tindakan persuasif sebelum memperlakukan sanksi tegas kepada pelanggar.